Karena sehebat apapun ibadah seseorang Kalau tidak dibekali dengan ilmu di dalamnya Maka ibadah tersebut tidak akan pernah membuahkan hasil Ilmu itu bisa didapatkan dengan belajar Tanpa belajar ilmu tidak akan bisa didapatkan Ilmu bukan warisan dari orang tua Banyak orang tuanya orang alim Anak putuh Kenapa? Karena tidak mau belajar ilmu agama Ilmu bisa didapatkan dengan belajar Ilmu bisa didapatkan dengan duduk di antara guru Tak cukup belajar kekiai kukul Keustad kukul Harus berhadapan dengan guru Demikian juga Tulus zaman waktunya panjang Semakin orang tersebut Lama belajar ilmu agama Maka akan semakin tahu kekurangan-kekurangan pada dirinya Semakin tahu kebutuhan dari kebutuhan orang Begitu banyak Yang kedua Alasan kita dihidupkan oleh Allah SWT di muka bumi ini Supaya sampian tahu Langit dan bumi ini yang menciptakan adalah Allah Bukan jin Bukan malaikat Bukan syaitan Tetapi Allah Rabbul Alamin yang menciptakannya Sebagaimana firman Allah SWT Supaya kalian ini mengetahui Allah SWT menciptakan langit dan bumi ini Annallah la kulli syain qadir Wa annallah kat'ahata bikuli syain ilma Supaya sampian ngerti Kalau sudah sampian mengerti bahwa langit dan bumi ini Ciptaan sang penguasa jagad raya Maka akan kembali pada diri sampian sendiri Bahwa diri sampian adalah makhluk yang lemah Makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa Makhluk yang membutuhkan Tuhan sang penguasa jagad raya ini Adalah Allah SWT Makanya beda orang duduk di majlis ta'lim Beda dengan orang belajar ilmu IPS Ilmu IPA Ilmu biologi Ilmu bahasa Inggris Atau dikatakan Bahasa Inggris itu bahasa dusta Bahasa apa? Bahasa jarpat Makanya tulisannya di bacaan yang lain Betul tidak? Betul tidak? Tulisannya dan bacaannya lain Maka disebut bahasa dusta Belajar ilmu agama ini Lain dengan Belajar ilmu di luar ilmu agama Nabi menyebutkan belajar ilmu agama ini Pada saat seseorang duduk Duduknya dinamakan Rawdha pun min riadul jannah Taman dari taman surga Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Kalau kalian berjalan menemui disitu ada taman dari taman surga Maka berhentilah Terima kasih telah menonton!